Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Ari Gurniawan 13 Kali ini saya mau bahas HP bekas yang masih lumayan oke dan cukup worth it untuk dibeli Kalau kalian punya budget di angka 1,5an ya Dan ini mungkin harganya berbeda-beda bergantung dengan varian dan kondisinya Ini adalah Redmi Note 8 Yang saya tuh iseng-iseng kemarin cari di toko HP bekas di Kota Semarang ya Di situ menjual beberapa tipe tapi saya yang paling cocok yang ini Xiaomi Redmi Note 8 ini yang varian 464 Menariknya di HP ini apa? Kita mulai dari speknya dulu ya Yang pertama HP ini sudah menggunakan AI Quad Camera Ada yang utamanya 48MP Ada ultrawide, ada macro lens dan beberapa ada lensa gimmicknya juga lah ya Saya jarang pakai itu Untuk layarnya dot display Sudah Corning Gorilla Glass 5 Di sini depan belakang ya Jadi untuk Redmi Note 8 ini depan belakang udah kaca Baterainya 4000 mAh Menggunakan chipset Snapdragon 665 Ini second tetapi termasuk yang Ya nggak lengkap banget sih Ini masih ada ini ya SIM ejector Terus di dalamnya charger bawaannya juga saya dikasih Ini charger Ori-nya Masih berfungsi, udah dites Dan tapi kabelnya nggak Nggak yang Ori Oke udah cukup Kita langsung lihat aja HP-nya HP ini cuma saya penasaran aja Dulu tuh pengen banget Tetapi HP ini termasuk yang sangat-sangat goib Sama dengan Redmi Note 7 Dan ini adalah unitnya Saya pilih yang warna Moonlight Atau apa ini warnanya Moonlight White 464 Ini HP-nya penampakannya Untuk belakang masih sangat oke Masih sangat mulus ya Jadi yang minusnya Yang memang nggak bisa dihindari adalah Di frame-nya nih Nah ini kabarnya nih Saya dapet info Kalau Redmi Note 8 itu Sebenarnya frame-nya itu plastik Tetapi untuk varian ini Yang Moonlight ini Sampingnya itu pakai Aluminium atau metal ya Bukan plastik Nah untuk varian warna lain itu Pasti pakai plastik Tapi kalau misalnya dipegang langsung Emang ini terasa lebih berat Karena diketuk aja Keras banget Dan untuk performa lain-lainnya Kayak misalnya fingerprint Kamera LED Flash Speaker Audio jack Dan Type-C-nya itu masih normal Ini menggunakan single speaker Tapi kalau untuk remote-nya Saya belum coba Ini bisa digunakan untuk remote juga Mic atasnya juga normal Untuk signal jelas normal Ini HP resmi Nah untuk lain-lainnya Kayak performa kamera Saya tidak mengalami masalah Di lensa manapun ya Mau ultrawide-nya Mau lensa tele-nya juga Tidak ada masalah Dan untuk hasil fotonya ini Termasuk yang paling bagus Menariknya lagi Misalnya kalian cek kamera 2AP-nya ya Di sini kalian cek kamera 2AP Ini sudah menggunakan Atau sudah pada level 3 Nah kita cek Jadi kalau kalian misalnya Mau ngecek kamera 2AP-nya Install aja kamera 2Prop ini ya Kalau yang level 3 Berarti Pengaturan Keycam yang bisa kalian install Itu bisa mendukung banyak sekali fitur ya Lihat centang hijaunya itu sangat banyak Jadi posibilitas atau kemungkinan-kemungkinan Yang akan kalian gunakan Misal install config Kalian menggunakan fitur-fitur custom Di mod Keycam-nya itu jauh lebih mudah Enaknya lagi Biasanya Yang udah kayak gitu tuh Nginstall keycam Nggak perlu unlock-unlock lagi ya Nggak perlu UBL Jadi tinggal download aja keycam-nya yang cocok Tinggal install Memang semua Nggak semua keycam cocok ya Jadi kalian harus cari tahu Ini versi ini cocok Nggak buat HP ini gitu Nah kalau untuk yang full Ini sama dengan level 3 Tapi ada beberapa Sedikit fitur yang dibatasi ya Jadi Kalau misalnya bawahnya lagi Limited itu terbatas External Legacy and Noun Noun dia tidak dikenal Berarti tidak bisa Menggunakan keycam Paling menggunakan keycam versi 6 Yang fiturnya masih sangat Terbatas sekali Itu kabar gembiranya Dan saya sudah install Keycam LMC 8.4 Kenapa saya langsung bahas keycam Karena tujuan saya beli HP ini adalah Untuk memaksimalkan fitur kameranya Nah ini ada config Leica Nanti kalian kalau misalnya berminat Kabar-kabar aja di kolom komentar Nah untuk Keycam yang Leica ini LMC ini Menariknya adalah Yang versi ini versi 14 ya Kalau nggak salah LMC 14 Ini sangat-sangat mulus Jadi tidak ada yang namanya bug-bug lagi Kalian mau pakai mode apa Di sini sangat-sangat enak Nah kalau misalnya kalian install Tanpa config Ini tampilannya seperti keycam biasa Keycam normal ya Dan saya sudah membuktikan hasilnya Ini hasilnya sangat-sangat detail Nih misalnya Kalian ini bandingin Ini hasil foto dengan config Leica Ini hasil kamera bawaan Ini nggak saya edit sama sekali ya Terasa beda banget Terus perbedaan lagi di sini Nah ini lihat 31 MB 69,1 megapiksel Ini memang nggak lantas membuat Hardware kamera yang jadi 69 megapiksel ya Tetapi dia punya Penggabungan gambar hingga pikselnya segini nih 9600 x 7200 Yang efeknya apa? Ini gambar kalau misalnya kalian butuh crop atau apa itu Masih bisa dalam cropping yang cukup besar ya Misalnya kalian butuh crop segini Nah dia akan menampilkan gambar yang tetap jelas Meskipun cropnya udah cukup zoom 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 gitu Nah sementara kalau yang kamera bawaan Ini bukan keycam Ini kamera bawaan Kita lihat informasinya hanya 4,8 MB Dengan resolusi asli dari hardwarenya Jadi tidak ada upscaling gambar Nah ini yang tanpa config Nah saya nggak tahu di kamera bagaimana Tapi yang tanpa config itu Sama dengan kamera bawaan Yaitu di 12 megapiksel 7,4 MB untuk ukuran filenya Tapi lumayan ini udah pake night set ya Saya coba night setnya Dan ini tanpa night set ini normal Foto normal menggunakan config Leica Ini gila banget sih Saya baru ngerasain Ini bahkan dengan Samsung Galaxy S10 Yang digunakan untuk ngerekam ini Saya bisa mengakui Masih bagusan ini Oke nanti kalau misalnya kalian berminat Di gamenya Di kolom komentar Ini aja minta aja Saya kasih link Dimana kalian bisa download ya Oke selain untuk Kamera-kameraan HP ini juga masih sangat nyaman Digunakan untuk bermain game Terutama game-game kayak Casual Mobile Legends gitu ya Di Mobile Legends Kita masih dapat settingan ultra Nah itu luar biasa Karena Kalau sekarang nih Misalnya kalian lagi bingung Udah pake Google Pixel Pake HP Sony Xperia Yang mana itu HP X Limbah Jepang Tetapi kalian terkendala Dengan masalah sinyal Sementara workflow kalian Untuk kerja Untuk ini itu Di luar ruangan Membutuhkan jaringan Seluler Nah ini bisa menjadi alternatif Sebenarnya bukan cuma Redmi Note 8 ya Ada banyak Redmi Note 5 Pro Juga masih oke Redmi Note 7 Juga masih oke Bergantung dengan budget Dan kebutuhan kalian Nah kalau Pengen buat gaming Tetapi masih dapat Harga yang murah Saya rasa Redmi Note 8 Menjadi salah satu opsi Yang paling rekomen Nah ini masih sampai ultra Masih bisa Meskipun saya lebih suka Di pengaturan ini ya Rendah Terus mode hatinya non-aktif Refresh rate-nya tinggi Nah itu saya pake Ini Text damage diaktifin gak apa-apa Supaya apa Kadang jaringan kita tuh Kalah ya ketika ada war Nah ketika war rame Di rank ya Itu agak susah tuh Misalnya pake settingan yang tinggi Nanti nge-load datanya terlalu banyak Sehingga berefek pada Speed atau kenyamanan kita bermain Nah itu Untuk game lain Saya tadi coba Apex Legends Itu masih enak ternyata ya Jadi Ya Gak butuh hape flagship sih Untuk memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Gaming yang basic ya Bukan kompetitif tentunya Itu masih sangat oke Lalu gimana nih Untuk kualitas Perekaman videonya Di hape ini Untuk perekaman video Saya rasa ya Biasa aja sih Gak yang bagus-bagus banget Tapi Udah oke lah Untuk di-share di social media Udah cukup Menarik Dan ada lensa Karena lensanya lengkap ya Ada ultra wide Ada lensa wide-nya Dan ada lensa tele-nya Kita bisa menghasilkan foto Dengan opsi yang lebih banyak Nah untuk upload di instastory Bagaimana ya Itu gak bisa jaminan ya Mungkin kalau kalian pakai Instagram mode Gaya instander Atau instagram mode yang lain Bisa diakalin tuh Bagaimana hasil instastory-nya Bisa berkesan dengan baik Oke Untuk kali ini Mungkin segitu aja Untuk ulasan singkatnya Di hape ini Redmi Note 8 Karena saya butuh waktu Untuk nyoba-nyobain gig game Siapa tuh ada gig game lain Yang jauh lebih mantep Bisa aja ini hape Akan saya jadikan daily driver Dan Samsung yang ini nih Yang pun merekam Akan saya jual Saya mau ganti hape lagi Kayak misalnya Mungkin pixel 5 Atau pixel 4A yang 5G Supaya konten di channel ini Lebih menarik lagi Terima kasih Semoga bermanfaat infonya Hape ini harganya ya Saya beli di angka 1450 Kemungkinan juga Akan saya jual nantinya Tentunya di bawah Harga yang saya beli Ini belum ada tempered glassnya Tapi udah ada soft cashnya Lengkap ya Kalau saya jual Nanti saya jual dengan dus Dan chargernya Kalau kabelnya Emang bawaannya gak ori Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih